selamat menikmati selamat menikmati karena masih dalam rangka renovasi tangga gitu ya teman-teman dan ini tangganya baru segini gitu ya taksu ngerjainnya tuh sedikit-sedikit dan ini kolong tangga juga udah rapi kemarin-kemarin tuh masih belum di plaster gitu ya teman-teman belum diaci gitu maksudnya dan alhamdulillah semalamnya tuh taksu ngerjainnya tuh malam-malam gitu ya teman-teman dan ini udah selesai gitu udah rapi dan untuk tangganya dilanjutin siang hari gitu ya teman-teman karena berisik masih ngebobok-bobokin si adu ininya ya leta batanya kelihatan banget ya yang aku yang paksu copotin satu batak gitu ya teman-teman jadi tebal banget tinggi-tinggi banget tangganya dan setelah beberes aku gak ngepel ya teman-teman karena nanti siang juga pasti kotor lagi jadi nanti malam aja aku ngepelnya dan ini karena semalam juga udah dipel gitu ya sama paksu dan ini lanjut aku mau jemur pakaian ya teman-teman karena tadi pas nyuci piring aku gak rekam ya teman-teman karena super banyak cuciannya berantakan juga di dapur aku gak sempet rekam gitu dan ini lanjut jemur pakaian ini cuacanya panas banget ya teman-teman dan ini juga ada jemuran kacang tanah punya kakak aku dan ini suasana di kampung aku ya cuacanya sangat cerah dan panas sekali ya teman-teman gimana nih di tempat-tempat teman-teman semua cuacanya masih musim hujan atau enggak bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman dan ini lanjut pas di sore hari gitu ya teman-teman aku mau masak telur balado bikin bakuan dan ini mau tumis sayur kicipir dan sayur kacang kapri dan kacang kapri nya mau kasih aku oncom gitu ya teman-teman teman-teman tahu oncom ini makanan khas Sunda gitu ya teman-teman seperti tempe gitu ya cuma bahannya tuh kayak dari kacang tanah gitu ya teman-teman yang di fermentasi dan ini apa teman-teman aku mau rebus dulu si telurnya ya teman-teman tips dari aku ya saat mau rebus telur tuh harus direndam dulu sama air biasa ya teman-teman biar nanti pas ngupasin kulitnya tuh bagus gitu ya dan si airnya harus udah mendidih baru masukin si telurnya dan ini aku lagi persiapan untuk bumbu-bumbunya ya tadi udah bumbu balado dan ini bumbu untuk tumis kicipirnya oh iya teman-teman aku belum siapa-siapan nih teman-teman semua apa kabarnya nih semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat wafiat kan rezekinya dirancarkan segala urusannya dan tadi aku juga udah membuat bakuan ya teman-teman udah aku simpan di kulkas buat nanti sore digoreng dan ini aku tadi udah ngupasin telur dan aku goreng dulu sebentar ya teman-teman biar bertekstur gitu ya balado telurnya dan ini cara aku masak telur balado ya teman-teman dan inilah setelah ini aku mau masak tumis kicipirnya ya ini bumbunya ada kencur bawang merah bawang putih sama cabai rawit gitu ya teman-teman dan ini aku mulai tumis-tumis aku ucapkan juga terima kasih banyak yang udah mau mengklik video aku yang udah mau mensubscribe yang udah nge-like dan komen ya teman-teman terima kasih banyak semoga kebaikan teman-teman semua dibalas s.w.t dengan kebaikan yang lebih berlipat-lipat ganda dan ini udah aku masukin si oncongnya ya teman-teman dan lanjut ini mau masukin si sayur kicipir dan kaprinya yang udah aku rebus ya teman-teman tadi udah aku rebus dulu biar matengnya cepet gitu dan ini aku masukin gula merah dan masako dan hanya itu aja ya bumbu-bumbunya gak ada yang lain lagi siapa nih yang suka sama sayur kicipir bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman kalau di kampung aku ini banyak sekali ya tumbuh di kebun gitu tumbuh liar dan kebetulan aku paksu tadi siang ke kebun gitu ngambilin ini gak di kebun orang ya teman-teman di kebunnya ibu mertua aku dan lanjut aku mau tumis bumbu balado dan ini balado telur dan telurnya juga udah aku masukin untuk bumbu baladonya seperti biasa aja ya teman-teman teman-teman juga pasti udah tau lah ya teman-teman cuma aku kasih madu gitu ya teman-teman ini inovasi aku yang baru aku mau nyobain aja pake madu kalau teman-teman gak suka atau gak punya ya gak apa-apa ya teman-teman jangan ditiru dan ini aku juga masukin kecap dan masako dan ada lada aku ya teman-teman jangan lupa itu bumbu yang paling sering aku pake tuh lada aku ya teman-teman adias lada bubuk gitu dan ini udah diaduk-aduk udah hampir mau matang gitu ya teman-teman gimana nih puasanya teman-teman semua semoga pada lancar ya masak apa nih hari ini bisa tulis di kolom komenternya ya teman-teman share dong aktivitas bunda juga atau teman-teman yang lain bapak bapak atau ibu-ibu ya teman-teman dan ini alhamdulillah menu-nya menu masakan aku udah mati selamat tumis kecipir kacang kapri campur oncom gitu ya teman-teman biasanya sih aku pake serundeng ya teman-teman cuma aku lagi pengen aja di kulkas ada oncom jadi aku coba satuin aja sama oncom dan rasanya alhamdulillah enak gitu ya teman-teman menurut aku sih dan pak Su juga suka katanya dan ini pak Su lagi bikin es campur gitu ya teman-teman alhamdulillah kalau sore pak Su suka bantuin bikin es campur gitu ya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like video komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati abone ol